Ya kita lanjutkan diskusinya, jadi sementara kita bisa simpulkan bahwa memang Omnibus Law ini, RU Omnibus Law yang beberapa sudah ada draftnya, memang kalau kita bicara soal konsep undang-undang ini cukup kompleks ya, Mas Doni dan juga Mas Bayu, tadi sudah kita bahas permasalahannya begitu, sehingga memang perlu partisipasi dan juga kritik dari masyarakat. Tapi juga menarik kalau kita melihat sejak awal Pak Presiden begitu menginginkan ini segera dibuat, disahkan, dan juga diimplementasikan Mas Doni. Apa yang sebetulnya membuat pemerintah atau Presiden Joko Widodo menganggap bahwa kita mesti dibawa undang-undang RU Omnibus Law ini, yang kemudian kita tahu sekarang ada RU Omnibus Law cipta lapangan kerja, ada perpajakan, dan lain-lain. Ya jadi kegelisahan Presiden saya kira sudah cukup lama ya, ada sekitar 8 ribuan peraturan di pusat yang tumpang tindih, 15 ribuan di daerah yang tumpang tindih, dan ini saya kira tidak menghasilkan iklim investasi yang baik. Jadi sederhananya adalah bahwa dengan Omnibus Law ini, khususnya cipta lapangan pekerjaan, memang bagaimana investasi itu lebih positif, lebih baik lagi, lebih gampang masuk ke Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan tercipta untuk menyerap bonus demografi kita yang sudah cukup besar. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, itu saya kira. Dan ini adalah fondasi untuk kita melangkah ke 245, Indonesia sebagai salah satu negara adidaya, lima besar di dunia, itu dengan PDB yang cukup besar. Jadi itu saya kira concern dari Presiden. Jadi ini bukan menghilangkan regulasi, ini hanya merampingkan regulasi, tapi substansi bahwa tetap ada pengawasan di situ, tetap ada aturan yang ketat, itu tetap ada. Jadi tidak kemudian seperti yang diisukan, ada hak-hak buruh yang dihilangkan, ada amdal yang kemudian dihapus, itu tidak benar. Tetap saja ini adalah regulasi, pemerintah ada regulator, tetap dia meregulasi, tapi regulasinya dirampingkan supaya investasi lebih baik lagi. Oke, bahwa kemudian ada pendapat soal amdal dihilangkan, hak-hak buruh dicabut, dirugikan, dan lain sebagainya, itu kan juga merupakan bagian dari aspirasi sebetulnya, Mas Doni. Nah, pemerintah menyikapi ini kemudian bagaimana? Apakah kemudian akan memang merevisi, atau akan diganti, atau apa? Ya, saya kira kalau sudah dalam proses di DPR, saya kira kita kembalikan pada mekanisme yang dijalankan di DPR. Bagaimana nanti berbagai kekuatan politik tentu saja akan melihat kembali RU tersebut, bersatukan dengan pemerintah dan juga publik. Dan ini saya kira proses penyempurnaan yang akan berjalan terus-menerus, sampai ini menjadi satu yang sempurna. Oke, baik. Mas Bayu, jadi apakah Anda melihat pembuatan Omnibus Law ini, ini kan sebagai satu hal yang baru ya, dengan sengkarut dan juga pasal-pasal kontroversial tadi, apakah memang kita belum siap, atau apa sih yang Anda lihat dari proses ini sejak awal sampai kemudian barang ini ada di DPR sekarang? Ya, jadi ketika secara resmi kan Presiden mengatakan Omnibus Law itu saat pidato pelantikan beliau di MPR pada waktu itu ya. Kemudian para menteri menerjemahkannya dalam sebuah naskah akademik dan draft RUU gitu ya. Yang saya lihat dari konsep Omnibus Law ini kan sebenarnya ini teknik saja, karena selama ini kita mengubah undang-undangnya dengan satu undang-undang. Kalau kita undang-undang A, ya kita ubah kemudian undang-undang A saja. Ini kan kemudian A, B, C, D, E, Z dengan hanya satu undang-undang, kira-kira begitulah. Nah, namun ada hal yang menarik di sini, ada informasi yang tidak berimbang sebenarnya disampaikan, saya tidak tahu kemudian bagaimana menerjemahkannya ke publik bahwa ada semacam mengatakan bahwa Omnibus ini kayak obat segala obat, kira-kira ini akan menyelesaikan semua masalah begitu ya. Saya tidak menolak mengatakan bahwa Omnibus memang punya nilai manfaat gitu ya, tapi harusnya secara imbang di naskah akademik disampaikan juga dong, praktek-praktek Omnibus di beberapa negara selama ini juga ada banyak kelemahan. Apa? Dia pasti adalah praktek yang pragmatis dan kurang demokratis. Kenapa? Saya bayangkan ketika bicara undang-undang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang tenaga kerja, undang-undang minor badan dan sebagainya, itu kan dibahas punya politik hukum masing-masing, melalui tahapan yang kemudian panjang, melibatkan banyak stakeholder. Tentu paradigma-nya berbeda-beda, tadi saya katakan undang-undang pengolahan lingkungan hidup misalkan. Itu kan pasti bicaranya bagaimana kemudian pembangunan juga menyerasikan dengan lingkungan yang sehat. Saya lihat kemudian paradigma di dalam undang-undang Omnibus ini hanya tekannya pada investasi. Itu yang kemudian mengatakan bahwa politik hukumnya beda. Ketika RU cipta kerja ini pasti adalah iklim investasi, kemudahan perusahaan, persalatan perizinan, pembebasan lahan, tenaga kerja, itu dibuat sedemikian rupa menarik investasi. Tapi ketika politik hukum, ketika membahas undang-undang itu pada waktu yang lampau dulu, kan politik hukumnya bukan itu. Itu dikatakan kemudian ini salah satu kelemahan bawaannya, yaitu pragmatis dan kurang demokratis. Karena dia menyatukan sekian politik hukum masing-masing undang-undang menjadi satu politik hukum. Itu nyata sekali dikonsideran menimbang dari undang-undang ini. Itu kelemahan ya, kelemahan-kelemahan dari Omnibus. Yang kedua, pasti karena dia kompleks, dia banyak sekali pasal, kalau nggak disusun dengan hati-hati dan cermat dalam suasana yang cukup, suasana yang tenang waktu yang cukup, pasti kesalahan-kesalahan mendasar akan muncul. Hari ini kan kita disuguhkan banyak dalam tanda kutip kejutan-kejutan dari RUU Cipta Kerja ini. Dulu Cipta Lapangan Kerja ya, karena istilah Cilaka mudah diganti Cipta Kerja. Akhirnya muncul kan, tadi pasal 170. Kemudian ada lagi, contoh menghidupkan pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, itu tidak boleh lagi kemudian pembentuk undang-undang menghidupkan suatu pasal yang sudah dibatalkan oleh MK. Apa? Yaitu membatalkan peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota dengan peraturan presiden. Itu kan MK mengatakan itu kemenangan dari Mahkamah Agung. Itu muncul lagi. Itu adalah bentuk menurut saya adalah keridak cermatan dan keridak hati-hatian. Kemudian kita lihat juga misalkan, kalau tidak hati-hati, Pak Presiden sudah mengingatkan, jangan ada penumpang gelap di dalam Omnibus Law. Karena memang namanya ini disusun dalam waktu yang cepat, banyak sekali kepentingan, tidak bisa dipungkiri kalau tidak dijaga di hati, kepentingan penumpang gelap ini masuk. Saya ambil contoh apa? Hilangnya pertanggung jawaban mutlak dari orang yang menggunakan misalkan Limba B3, menghasilkan Limba B3. Itu di Undang-Undang Pelindungan dan Penglindungan Hidup, itu jelas kok. Ketika ada kemudian kejadian di lingkungannya, itu tanggung jawabnya mutlak, tanpa perlu dibuktikan kesalahannya. Kemudian Undang-Undang Kehutanan. Di situ disebutkan di Pasal 49, bahwa yang memegang izin kehutanan, ketika ada kebakaran di lahannya, dia bertanggung jawab. Di sini diganti, wajib melakukan pencegahan. Nah itu yang harus diantisipasi sebetulnya. Pak Presiden sudah mengatakan, jangan ada penumpang gelap. Ini penumpang gelap, kenapa saya katakan? Kok jelas kok, bagaimana kemudian pegiat lingkungan hidup, aktif lingkungan hidup menjaga betul dua Undang-Undang itu, tiba-tiba BIM salah, BIM muncul Pasal itu. Itu yang saya katakan, kelemahan bawaan dari Omnibus itu karena kompleksitasnya. Jadi pembentuk Undang-Undang pun sampai menurut saya tidak bisa man-to-man marking. Dikatakan tidak demokratis itu kenapa? Karena begini, contoh nih, Presiden bilang mengatakan, 100 hari selesai, target. Bayangkan, seribu dua ratusan pasal dibahas dalam satu sehari. Bagaimana kemudian RDP mendengar masukan publik? Pastikan kemudian, ya menurut saya masukannya hanya formalitas saja. Apakah kemudian dipertimbangkan sebagai masukan yang substansial? Belum tentu. Karena mengejar target dari Presiden tadi. Maka dia kurang demokratis. Tapi kalau dibahas dengan teknik yang biasa, satu per satu, tentu waktunya akan jauh lebih dalam untuk melakukan itu. Itu cacat bawaan yang itu sebenarnya sudah banyak sekali literatur asing menulis itu. Namun nampaknya di naskah akademik yang saya baca itu, yang 2000 halaman itu, nggak muncul hal-hal yang harusnya naskah akademik itu kan seobjektif mungkin. Mengatakan plus minusnya sebuah kebijakan. Itu saya tidak melihat di dalam naskah akademik. Mas Duhun, ada plus minus termasuk juga ini dikatakan agak kurang demokratis karena tenggat waktunya kan ini juga permintaan Presiden. 100 hari harus selesai. Ini bagaimana tanggapan dari Anda soal itu? Ya, jadi saya kira Presiden sudah mengatakan bahwa diharapkan 100 hari. Terus saja juga menimbang segala kompleksitas. Presiden juga mengingatkan bahwa hati-hati dengan penumpang gelap. Artinya apa? Dia sudah mengantisipasi bahwa undang-undang ini ya tentu saja ditujukan untuk pencintaan lapangan pekerjaan, kemudian dengan pertumbuhan investasi. Nah, dengan tujuan itu, saya kira pasti ada kepentingan-pentingan yang masuk. Penumpang gelap itu akan terang di DPR. Karena semua kekuatan politik pasti akan membuka bahwa ini tidak benar, ini tidak benar. Ini tidak sehari dengan kepentingan konstituen kami. Publik juga memberikan masukan dan sebagainya. Jadi saya kira tidak terbuka secara terang beneran. Siapa yang gelap itu? Sehingga yang gelap itu akan keluar dari kapal Omnibus Law. Sehingga bisa berlayar sampai pada tujuannya. Tapi bisa juga jadi titipan misalnya ketika draft itu dibuat. Ini kan dari pemerintah sebenarnya. DPR kemudian hanya mengecek lagi, mengkoreksi. Bagaimana? Ya, jadi penumpang gelap itu kan hanya sinyalemen. Tentu saja nanti proses politik yang akan membuktikannya atau menunjukkannya. Kalau memang ada, tentu saja akan hilang dengan sendirinya. Hal-hal yang dirasakan tidak mengakomodasi kepentingan publik, kepentingan rakyat, itu pasti akan tereliminir dengan sendirinya. Dan memang di sini kelihatannya kita fokus pada investasi. Tapi kalau kita baca betul. Tentu saja masih ada kok perlindungan terhadap buru, pesangon, upah minimum, cuti, dan lain sebagainya itu masih diatur. Kemudian amdal juga masih ada. Tapi tentu saja hal-hal ini sangat terbuka untuk diskusi. Dan kalau memang ada yang gelap, ya kita terangkan bersama-sama. DPR, publik, dan pemerintah. Saya kira Presiden ingin ini menjadi undang-undang yang penumpangnya terang semua. Oke, supaya kita tidak ikutan gelap, kita coba break dulu ya Mas Bayu. Mas Bayu agar kita lebih terang, kita coba bahas lagi. Artinya ke depan bagaimana kemudian pemerintah dan juga publik. Ada partisipasi yang dirasa Mas Doni 100 hari begitu cepat sehingga jadinya ini semua basah-basih saja. Yang penting target Presiden jadi begitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi pembahasan. Seperti apa kemudian ini dibahas dan bagaimana barang ini kebutuhan Mas Bayu ini diperbaiki sehingga tidak ada penumpang gelap dan juga tidak ada kecacatan di situ dalam RU Omnibus Law. Kita bahas nanti usai jeda berikut ini. Kamu akan segera kembali setiap lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.